Intro Halo sahabat bina generasi Kak Rawang Oke kita sekarang belanja baju lebaran Sudah beli baju lebaran belum nih Teman teman Gimana nih Bisa dipilih disini Ada baju Baju dewasa Baju anak-anak Jadi kita kalau tidak beli baju lebaran itu Rasanya gak lebaran gitu ya Kan kita juga pusing gitu Tapi siapa ya yang pertama gitu ya Punya ide gitu ya Punya ide Siapa yang mau beli baju lebaran gitu Kalau gak beli baju lebaran Rasanya gimana gitu Ketinggalan gitu Terasa hampa gitu ya Kalau gak beli baju lebaran Rasanya gitu Sendirian gitu Beli baju lebaran ini Karena udah biasa sih Udah galibnya Udah tradisi Orang Indonesia gitu Pake baju lebaran gitu Kan kita harus menyambut dengan Dengan riang gembira Dengan lebaran ini Dengan lebaran ini AIDIL FITRI ya Jadi kalau di hari lebaran ini Jangan sampai ada orang yang melamun gitu Semuanya harus punya baju lebaran Harus punya uang Ya buat jajan Buat piknik juga Tapi jangan lupa ya Kita juga ibadahnya harus ditingkatkan Gitu Baju lebaran bisa Tapi pitrah gak bisa Itu gak boleh Gak boleh Jadi harus kita Utamakan Utamakan dulu Yang wajib Seperti pitrahnya Sodakohnya Gitu ya Dan kita juga harus punya bekal Di waktu hari raya AIDIL FITRI Hari kemenangan Sangat bahagia sekali Kalau kita ini Bersama keluarga Punya bekal Di hari lebaran Oleh karena itu Bagi kaum laki-laki Bagi para pemimpin keluarga Rajinlah bekerja Untuk mencari nafkah Untuk anak istri Yang banting Rezekinya Yang halal Walaupun sedikit Kita Ditabung Ditabung Buat hari Kemenangan Gitu Alangkah bahagianya Kalau kita bersama keluarga Menapatkan Kemenangan Baik itu Kemenangan Ampunan Kemenangan Di hari lebaran Dengan Penuh kegembiraan Punya bekal Punya Siwasana Baru Ada ya Cerita gitu ya Orang yang Enggak beli baju lebaran Dia punya uang Tapi enggak beli baju lebaran Gitu ya Pernah gitu ya Pernah Bercerita gitu ya Jadi Itu Perasaannya Gimana Hampak Terasa hampak Merasa Tidak Kayak lebaran Padahal Dia puasa Ibadah Tapi kenapa Dia enggak beli baju lebaran Dia sengaja Sengaja gitu Dia punya uang Tapi enggak beli baju lebaran Kayaknya Pakai baju yang kemarin Yang bekas main Gitu Jadi enggak gali Ketika orang yang datang ke rumah kita Atau kita ke rumah orang lain Untuk bersiratulahmi Enggak pakai baju lebaran Rasanya Ya Kayak enggak umum sama orang Gitu Orang pakai baju lebaran Baju bagus Kita pakai baju biasa-biasa Jadi nilainya juga Sama orang lain Gimana Gitu ya Jadi Tampak kebahagiaan itu Tidak ada Gitu Tapi ketika seseorang itu Pakai baju lebaran Punya bekal Sama keluarganya punya Apa Di hari lebaran itu Punya sesuatu Punya makanan Lebaran Kalau di hari lebaran ini Punya makanan Punya baju lebaran Punya bekal Kerasa lebarannya Kita bisa Ngasih Seseorang Anak-anak Atau tetangga Atau ibu kita Atau anak kita Kita kasih Duit Misalnya gitu ya Kasih Amplop lagi Mereka akan bahagia Akan tersenyum Gitu Dan mereka pun Akan menyambut Dan riang Gembira Kerasa Coba deh Coba Kalau kita Tidak punya bekal Di hari lebaran Atau tidak punya Baju lebaran Kayaknya kita Sedih juga sih Tapi insya Allah Semoga Allah Memberikan rezeki Untuk kita ya Berupa Duit Berupa Harta Untuk Memang Orang lain Agar kita Bisa Membeli Baju Lebaran Dan Bisa Memberi Orang lain Kebenaran 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 Terima kasih telah menonton!